Nah itu kamu jangan cubo-cubo nak merayu bini orang Akhirnya terjadi kayak gitu kan Nah selanjutnya nih ini adobelokade jalan lalu lintas Jalan lintas Wargo pakso angkutan batubara putar balik Nah isi batubara kalau di jalan Truk batubara maksudnya Jadi kemacetan di pagi hari akibat angkutan batubara Yang masih melintas di jalan nasional Membuat Kegerahan wargo Tanjung Mulyo Kelurahan Kampung Baru Muarotembesi Akibatnya kendaraan angkutan batubara tersebut Meminta agar putar balik oleh wargo Oke mana beritanya kita pantau Di pantauan Bang Jek Warga RT8 Tanjung Mulyo Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muarotembesi Kabupaten Batanghari Melakukan aksi blokade jalan lintas nasional Tembesi Sarolangun Tepat di pemakaman Kelurahan Kampung Baru Angkutan batubara yang masih melintas di pagi hari Dan parkir di bahu jalan Dipaksa warga untuk putar balik Karena telah mengganggu aktivitas warga di pagi hari Panil warga Tanjung Mulyo Mengutarakan keresahan warga yang menahun Tak kunjung dapat diselesaikan Angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional Dia pun diminta secara paksa untuk putar balik Menurut Panil Aktivitas warga di pagi hari Seperti anak sekolah Dan aktivitas lainnya terganggu Setiap hari kelumpuhan jalan terjadi di jalur ini Angkutan batubara ini bang pada hari ini Kami sudah resah sekitar 2 tahun lebih Masyarakat dibikin mati ini bang Jadi masyarakat ini sudah tidak sanggup lagi Nampaknya masyarakat ini mau turun ke jalan bang Mengerai masalah angkutan batubara bang Problemnya bang Batubara itu bang sudah tidak tahu Mengikuti tulang kendaraan dari pejabat-pejabat Atau kemungkinan pak sudah mengamankan Cuman mengerai mak nampaknya tidak misu Bukan matalah tidak misu Karena supir batubara Sekarang ini pak banyak modus Tidak puas dengan putar balikan kendaraan Angkutan batubara yang nakal Warga pun juga mendirikan tenda di pinggir jalan Dan memantau langsung kendaraan yang melintas Apriandi salah satu warga setempat menjelaskan Pendirian tenda ini untuk pemantauan Bahkan warga mengancam Bila tak terkendalinya angkutan batubara Maka di malam hari warga akan turut melakukan blokade jalan Dan mengancam akan mendatangi perusahaan tambang Untuk menghentikan aktivitas angkutan batubara Masa keluhan masyarakat Batubara ini sudah melewati batas Jadi yang tiga sudah mulai lewat Jadi masyarakat ini sudah resah Jadi dengan keresahan masyarakat itulah Kami didirikan tenda ini Tujuannya apa bang? Tujuannya supaya mobil batubara takatilah aturan Jam berapunya lewat silahkan Kami bukan melarangnya lewat Cuma kita turuti aturan Apa edaran dari gubernur? Sepagi itu sangat terganggu bang ya anak sekolah? Sangat terganggu kami Nantara anak sekolah, ibu-ibu ke pasar Tidak bisa lewat Kegelisahan warga mora tembesi yang setiap harinya terus dilanda kemacetan yang tiada henti Menuntut penindakan tegas dari petugas Serta meminta gubernur Jambi tidak terus menjaga konflik kepentingan pengusaha Tanpa melihat dampak dan akibat yang dirasakan warga batang hari Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan